Halo Assalamualaikum Hotshot Pak Mirsa Hotshot, kita ketemu di rumah Papi Ocit Di rumah barunya ya Di rumah barunya Papi Ocit Ini nih Ini istri saya agak unik dia Dia kalau ngadepin lakinya dia gak gemeter Nah kalau ngadepin mik Biasa Oke pemirsa Hotshot Hari ini pemirsa Hotshot Berada di rumahnya Bang RT Ocit Profesional Alias Bang Ucup Nirin Pengen melihat keindahan rumahnya Bang Ocit disini Langsung aja kita Ciaw Oke Ciaw Oke Sukses memerankan toko Ocit dalam sinetron Maid Jawa Pengen ke Mekah Rupanya menggoratkan berkah istimewa bagi personil triubur-ubur Ucup Nirin Bagaimana tidak Bertahun-tahun menjadi seniman Betawi Baru di tahun inilah setelah memerankan toko Ocit Ucup Nirin mendulang popularitas yang melejit Serta rejeki berlimpah Sampai-sampai Ocit mampu membangun sebuah rumah baru Lengkap dengan konsep desain yang 180 derajat berbeda dari rumah lamanya Ya Terletak bersebelahan dengan rumah lamanya Kunian baru Ocit tersebut justru bernuansa serba minimalis Lengkap dengan tamanan asri yang lebih tertata Bahkan jajaran perabotan yang digunakan Ocit pun tampak lebih mahal Salah satunya sofa ruang tamu Ocit yang bergaya modern seperti berikut ini Jadi kalau tamu-tamu negara yang bakal hadir kemarin Bakal duduk Di isi ke sana Di isi ke sana kerajaan Bang Ocit Seginilah adanya Kemudian Sekarang memang masih sayang saya sama istri saya tiara terhingga sama seperti saya kepada orang tua saya Dia mertua juga sama Jadi setiap hari saya itu selalu mengidung-idungin Atau ngidung-idung itu gak? Merayu-rayu saya Sampai rumah tangga ini menjadi keluarga yang sakit nama Odan Barangku Mama aku panggil mama Tentu saja bagi dirimu Yang ku sayang selalu Dari ruang tamu Ocit pun mengajak tim hotshot untuk ikut melongok ruang pribadi keluarganya Dan mengejutkan Jika di layar kaca Ocit kerap menggumbar aksi lucu Tapi tak banyak yang tahu Jika berada di dalam rumah Ocit adalah sosok ayah yang penyayang Sekaligus suami romantis yang suka memanjakan istri Buktinya pria berdarah betawi asli ini Membiarkan Yani sang istri yang mendesain semua interior rumah mereka Terutama kamar kedua putrinya dan kamar pribadi mereka berikut ini Nampuji ketenyalin dulu Asik Jadi ini kamar kita disini Ruang tidur juga ada Kamar tidur ini sengaja Tipe juga kita istiain Rancaranya kalau disana luar rumah nonton Kita kemarin Seperti gelas sama tatakan Sengaja Ada pos-pon tingnya Oke Ini Jadi kalau Bini saya nyariin Jadi kalau Bini saya nyariin saya Nggak ketemu Ini kamar bijadari-bijadari cantik saya disini Penerus dari Ocit Ucup mirin disini kamarnya Tuh di bocah Tempat menimbang ilmu Misi PR Sholat Bobo disini Memang sengaja ini Warnanya kan warna pink ya Ini kita Samain dengan Apa sih ya Warnanya tuh Uniknya Jika ada istilah bahwa rumah mewakili jiwa dan pribadi sang pemilik Maka seperti itu pula lah rumah baru Ucup mirin Membangun kamar hingga ruang tamu dengan nuansa modern Ocit dan sang istri juga tak lupa untuk membangun sebuah dapur bernuansa modern pula Yang tersambung dengan rumah lamanya Uniknya dalam dapur itu pula Yani sang istri selalu setia memasak makanan favorit Ucup mirin Yang tak bisa lepas dari selera lama Dan tradisional khas betawi Yaitu sayur asam lengkap dengan sambal peti Apa dong ini dulu Kalau ini juga tempat dapur juga Belum ada kompornya Ini belum ada kompornya nih Belum ada kompornya Jadi kurang begitu lengkap Jadi aslinya mah dapurnya disana pemirsa Di rumah yang lama Pemirsa coba lihat tuh Di belakang sini ada taman Lihat tamanku penuh dengan bunga Nah ada yang putih dan ada biang bunga Nah jadi kalau kita mau lihat ke belakang dulu Kita lewat yang taman Mau ke dapur Kita lewat yang taman pemirsa Jadi disini ga usah pake bilis Pake remote Aduh Aduh Pake remote yang apa ya Gila-gila-gila Ini bisa tutup lagi Pemirsa Ini kan payung ya Iya 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 Kekuatannya sangat luar biasa Karena memang jarang-jarang banget pemirsa Rumah saya dibuka dengan payung ini coba ya Ternyata dibukain Ternyata dibukain Ada yang dibukain Oke nih Masuk Ini juga ada kamar mandi juga Kamar mandi buat Nanti kalau anak-anak sanggar Betawi nih Anak-anak sanggar yang pada mau latihan Kadang-kadang mau pipis atau keadaan kita siapin juga tempat Disini dapurnya nih Biasanya apa ya Saya rasam Suka yang Kucup ya Saya rasam Sambal petai Apa ya Ya Terlendang Dia ga terlalu lucu sih masaknya Yang kesukaannya ga terlalu yang neko-neko Tapi uniknya dari semua bagian rumah barunya Yang paling menjadi favorit Ucup Nirin adalah Bagian asri taman dan kebun rumahnya yang dipenuhi buah-buahan Di kebun inilah terselip sebuah pemandangan langka Yang jarang dilihat publik Pasalnya Ucup Nirin senang memanjat pohon tinggi dan bergelantungan Memanen buah hasil kebunnya Seperti nangka, cempedak, jambu, hingga rambutan yang uniknya Justru menjadi ajak romantis Ucup Nirin bersama sang istri Seperti berikut ini Nah ini tahun udah jadi sih Nah ini Taman udah jadi Nah ini Taman disini Sengaja memang Ada pun manggahnya Pemirsa Kalau pun manggahnya besar Pemirsa kalau makan manggah ga usah beli ke Indramayu Kesini aja Kalau manggahnya ga buah-buah daun-daunnya makan Ini tumbuhan-tumbuhan siber arti semua namanya Pemirsa Ini ada Apa ya Ini jeruk Ini ada koengkeng Ini ada anggur Ini ada anggur Pemirsa sih Pengen kebun ya Kebun ya Kebun ya Kebun kita alhamdulillah sekarang kayaknya udah buahannya udah mulai masak Langsung kebun Tidak apa kita keredongin supaya masuk angin Tuh Ya kan Ya kan Kita keredongin supaya masuk angin Ini Ayo Bang! Udah laku berapa? Jangan nangit tuh! Lihat apa nih tuh? Udah mata Pemirsa Iya kan? Hmm Mana rasanya? Rasanya enak banget sih Ini icon Ujung sari yang ngecepedak nih Pemirsa Disini ada rambutan rapi Acing rapi Juga ada jambu Oke Ini semua hasil kebun dari Bang Ocit ya Pemirsa Apa ya? Berkah aja sih Alhamdulillah Sampai jumpa, bye bye Ada kejutan istimewa Yang menanti Febi Rastanti Di momen ulang tahunnya yang ke-19 hari ini Pasalnya Derby Romero sang kekasih Mempersiapkan kejutan yang tak biasa Nah seperti apakah kejutan yang dipersiapkan Derby untuk Febi? Dua tahun lebih menjalin kasih Benarkah Derby mempersiapkan Sebuah kejutan yaitu melamar Febi Di hari ulang tahunnya Simak berita lengkapnya hanya di Hot Shot Sampai lagi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax